Intro Nah pengajaran ini Cara di Youtube Pasti belum ketemu Kecuali nontonnya di Christ and Christ and Christ and History Di lain itu belum ada Jadi sudah banyak iota yang hilang ya Bapak Ibu Nah, samuanya Lenyap langit dan bumi Ikatan perjanjian lama dengan Runtungnya perjanjian apa Mbak Suci Allah ini lenyap lah berarti ya kan Nah disini, 2 Petrus 3 S10 Tetapi hari Tuhan akan tiba Nah kalau baca Hari Tuhan akan tiba Jangan-jangan kita bilang, oh nanti akan tiba Sekarang belum, no Sudah terjadi ini ya Sudah terjadi Nah, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri Pada hari itu Langit akan lenyap Sudah lenyap nih langit ini Langit ini udah lenyap ini ya Dengan gemuruh yang dahsyat Dan unsur-unsur dunia akan hangus Dalam nyawa api dan bumi Dan segala yang ada di atasnya akan lenyap Ini bercerita kejadian Waktu kota Jerusalem di bumi hanguskan Baya Suci Allah hancur Nah, itulah yang sebut unsur-unsur bumi Kekuatan-kekuatan Waktu bangsa Yahudi Kekuatan ahli Taurat Kekuatan para imam Hancur semua Baya Suci Allah yang punya kekuatan Yang kehebatan, kemegaduk Semuanya hancur Itulah unsur-unsur bumi yang disebutkan hancur Itu Jadi kalian ngangkat yang lain-lain Jangan imajinasi kita dikirkan yang lain Back to the word of God Itu ngomong apa Back to the Bible Ya, bilang apa Nah, itu Jadi ini Jadi jangan ngebayangkan ini belum terjadi Ini sudah terjadi Waktu unsur-unsur bumi Dunia Disini kekuatan Kuasa Disini Hancur lebur Yang ini Wahyu 8 E12 Malaikat tempat meniuk trompet Lalu terpukulah sepertiga matahari Sepertiga bulan Dan sepertiga bintang Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap Ini bercerita Keturunan Israel Diserang Gitu Ya Bukan matahari yang di atas Ingin gak Waktu Yusuf bermimpi Apa itu Sebelah ini Apa itu Semua datang sejati Kemudian Matahari Bapak dan mamanya juga ini Itu bercerita keturunan Israel Matahari Bulan bintang itu Terus pikiran kita Matahari Bulan bintang Yang dilanjut Bukan Jangan pikiran kita lari kesana Imajinasi kita yang salah Pikiran kita yang salah Kalau berbicara matahari Bulan bintang Itu berbicara keturunan Israel Ya Waktu itu Jadi ini itu Jadi mereka Menjadi gelap Mereka itu Tak punya kemampuan lagi Karena memang betul-betul Terjadi peperangan besar Ya waktu itu Nah itulah yang disebut Gok Magok Jadi Gok Magok itu bukan Anti-nanti Bukan Saya udah ke Israel Nanti katanya Di sini nanti akan terjadi Pemperangan Gok Magok Tempatnya sebegitu Kecil Gimana sepoten tanah masuk Itu Gak ada lagi Gak ada Udah selesai Udah selesai Nah wahi 20 ayat 11 Lalu aku menerang Suatu tahta putih Yang besar Dan dia Yang duduk diatasnya Dari hadapannya apa Lenyap lar Bumi dan lari Dan tidak ditemukan lagi tempatnya Ini bukan dari bumi kita Ini yang tersebut Tidak ada lagi tempatnya Ini Sampai sekarang Tinggal batu-batu Yang orang-orang Yang di sana itu Sekarang dibatur Lentemuk ratapan Udah gak ada Ya Dia kan udah gak ada Inilah Disebutkan Tidak ditemukan lagi tempatnya Udah gak ada Ini cerita lari dan bumi itu Bukan cerita ini Bercerita ini Yang sudah gak ada lagi So kembali kepada Konteksnya apa Nah baru Matius ini tadi Tidak apa Matius Ayat 18 Sesungguhnya selama Belum lenyap Langit dan bumi Sebelum ini dulu hancur Sebelum ini hancur Satu iota Gak bisa diinikan Tapi begitu ini hancur Banyak iota Udah hilang Ya Kemudian ini Kitab Daniel Nah maka Kitab Daniel Diterapi ini Pada pertengahan tujuh masa Itu Ia akan menghentikan Korban sebelian Dan korban santapan Pada pertengahan tujuh masa Jadi korban tujuh tahun Di tiga setengah tahun Kan terjadi perang Masa Masa aningaya Kemudian ini Di pertengahan Itu Korban sebelian Dihentikan Apa dihentikan Waktu bayar Allah hancur Gitu loh Itulah akhirnya Kalau dibaca Itu bercinta Akhir jaman Ingin gak Tuhan bilang sama Daniel Di Daniel 12 kali Dia bilang apa Dia bilang Daniel sembunyikan Firman Tuhan ini Sampai akhir jaman Jangan dibuka Matrekan Sampai akhir jaman Nah di Kitab Wayu 22 ayat 10 Dikatakan apa Buka Jangan matrekan Karena waktunya Sudah dekat Nanggap ya Kenapa dibilang Waktunya sedekat Karena tahun 70 terjadi Beda gak Kalau misalnya itu Sembunyikan Nah itu 500 tahun Sebelum terjadi Sampai akhir jaman Nah di Kitab Wayu bilang Jangan matrekan Buka Karena segera terjadi Gitu Jadi ini kita harus bisa melihat Benar merahnya So be happy lah Kalau kita ngerti Waktunya bahagia banget ya Nah lanjut Nah ini Langit baru Dan bumi baru Ya Apa namanya Hosorga yang baru Dan bumi yang baru Nah Wayu 21 ayat 1 Lalu aku melihat Langit yang baru Dan bumi yang baru Sebab langit yang pertama Dan bumi yang pertama Telah berlalu Yaitu apa Ikatan perjanjian Yang pertama Yaitu Kehidupan Diatur oleh Hukum Tauran Dibat suci Allah Telah berlalu Lalu